PEMBICARA 1 Dalam kunjungan ke kota Bukit Tinggi, calon gubernur Sumatera Barat nomor urut 4, Mahyeldi, melakukan olahraga di lapangan kantin. Di sini Mahyeldi bersama timnya berjalan dan sesekali berlari santai beberapa putaran lapangan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS yang sudah menjabat dua periode sebagai wali kota Padang ini menyebutkan bahwa olahraga dan berpanas-panasan merupakan upaya dirinya untuk meningkatkan imun tubuh, menghindari COVID-19 di saat kesibukan mengisi masa kampanye. Sementara saat mengunjungi pujasera wisata kuliner di sekitar lapangan, Mahyeldi menemui warga sambil mencicipi berbagai jenis kuliner Nusantara. Menurut Mahyeldi, usaha yang sangat prospek saat ini salah satunya adalah pangan seperti kuliner. Sehingga ke depannya harus menjadi agenda utama untuk membantu menggerakkan kembali ekonomi melalui pemberian intensif ke pelaku UMKM. Mahyeldi yang berpasangan dengan calon wakil gubernur Audi Joynaldi menargetkan kemenangan dalam bilkada sumbar namun tidak menyebut persentase perolehan suara. Untuk meraih simpati warga, mereka menemui warga sumbar sebanyak-banyaknya untuk berdiskusi sesuai harapan warga yang tidak mau hanya melihat foto senyum pada baliho. Ini olahraga dan kemudian juga berpanas-panas ya. Dan itu adalah salah satu, bagi kita untuk memenikahkan daya tahan tubuh kita dalam hadapi COVID-19. Istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, dan kemudian olahraga. Dan insya Allah, kita sekarang ini sedang merancang di Kota Padang dan juga Sumatera Barat ke depan untuk memberikan insentif kepada pelaku-pelaku UMKM. Karena sekarang ini semenjak COVID-19 8 bulan berlalu, itu kan tabungnya sudah habis. Dan kemudian sementara mereka harus berusaha, harus menggerakkan ekonomi kembali. Nah dengan menggerakkan ekonomi ini, maka perlu dukungan. Uang di bank tidak boleh bertahan. Uang dari bank tetap dikeluarkan. Bagaimana supaya bank melakukan uang, dan kemudian dia tidak rugi, maka pemerintah mereka bisa bersihir. Pasangan Mahyildi Audi maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat lewat koalisi Parpol PKS dan PPP. Bersaing dengan tiga pasangan calon lainnya, yaitu pasangan Nasrul Abid Indra Chatri yang diusung Partai Gerindra. Lalu pasangan Farizal Genius Umar yang diusung koalisi Partai Golkar, Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Serta pasangan Mulyadi Ali Mughni yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amarat Nasional. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Waisi Kumbang, INews, melaporkan.